Hai maaf Jurnal Tribunus sekarang ada di kita ada di perketigaan jalan Mambonjol Kota Ngandu melihat dari dekat ponumen ikon nol rupiah ada di Kota Ngandu Tribunus dimana ponumen sendiri dibangun tengah dibangun untuk bagi pengat ataupun keringatan agar kita peningkatnya tidak lagi ada korupsi dan untuk semuanya dilakukan oleh Kepala daerah tanpa biaya atau menurut pihak bagi itu untuk mutasi kejabat maupun pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang akan ngandu tanpa biaya alias gratis ribunus dan itu disimpulkan dalam ikon rupiah ini menjadi ikon tersendiri dari Kota Ngandu atau kebijakan yang diambil oleh Bapak PLT Bukati Ngandu Bapak Simaren Cimadi untuk penus untuk nyangkotis biasa dibangun wujur nol rupiah di penus untuk semuanya tanpa atau kebijakan dari PLT Bukati ini tidak memungkut biaya ataupun mutasi kejabat tanpa biaya yang terus dicanangkan oleh Bapak Bukati Ngandu ini dikarenakan dari kasus jual beli jabatan telah terjadi korupsi tribunus dengan para terdakwa adalah kepala daerah dua bupati di Kabupaten Ngandu yang menjadi terdakwa korupsi tribunus karena jual beli jabatan ini darah dengan adanya tukun rupiah ini tribunus menjadi pengingat ataupun peringatan kepada semuanya apada tidak laku terjadi korupsi di Kabupaten Ngandu dan semua untuk beri tempat kanju untuk mutasi jabatan ataupun kelayanan di kampanjik tanpa biaya ataupun gratis ribunis. Ini kebijakan yang diambil oleh Pak Wafel Teopati Kanju, sehingga tidak lagi mengulang terjadinya kasus korupsi. Ini ribunis, 0,70 rupiah dengan dihasil bunga-bunga dan air mancur di tengahnya ribunis. Ketikaan Jelani Mamponjol, Kota Ngadip dan penuhnya kalau malam hari juga dihasil oleh lampu-lampu yang bersinar. Oke, dipenis. Ini kan ribunis dari rupu ikon 0 rupiah di Kabupaten Kanju, di Jelani Mamponjol, Kota Ngadip. Beber peringatan ataupun semua biaya tanpa biaya yang ada di Kabupaten Kanju. Oke, dipenis. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!